Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar Hari ini kita akan belajar matematika Materi kita hari ini adalah nilai tempat puluhan dan satuan Baiklah anak-anak, mari kita mengingat kembali tentang materi puluhan dan satuan Bilangan ini dibaca 27 Nah, yang manakah satuannya? Adakah yang masih ingat? Oke, tepat sekali Satuannya adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan atau yang belakang Maka satuannya adalah bilangan 7 Kita sebut 7 ini 7 satuan Kemudian, bilangan puluhan adalah bilangan yang terletak di depan atau yang di sebelah kiri Di sini bilangan puluhannya adalah 2 Maka kita sebut 2 ini 20-an 20-an nilainya sama dengan 20 7 satuan nilainya sama dengan 7 Oke anak-anakku, mari kita perhatikan gambar berikut Di sini ada kumpulan kubus Untuk memudahkan menghitungnya Kubus ini dikelompokkan 10-10 seperti ini ya Nah, satu bloknya isinya 10 Sehingga kita lebih mudah untuk menghitungnya Ini kan berarti 10, 10, 10 Kemudian ditambah dengan 8 Maka jumlahnya adalah 38 Jika kita uraikan berdasarkan puluhan dan satuannya Maka hasilnya akan seperti ini Yang 10-10 ini kita kelompokkan sebagai puluhan Kemudian yang nilainya tidak sampai 10 Kita masukkan ke kelompok satuan Nah, jadi di sini ada 30-an dan 8 satuan 30-an nilainya adalah 30 Dan 8 satuan nilainya adalah 8 Kalau kita jumlahkan kembali Yaitu 30 ditambah 8 Hasilnya adalah 38 Sama seperti saat kita menghitung di awal tadi Selanjutnya, perhatikan contoh berikut Di sini ada bilangan 35 35 itu terdiri dari 30-an ditambah 5 satuan 30-an nilainya adalah 30 Dan 5 satuan nilainya adalah 5 Maka kita tulis 30 ditambah 5 Mari kita berlatih Di sini ada bilangan 49 Kalau kita uraikan berdasarkan puluhan dan satuannya Maka puluhannya adalah Ya, betul sekali 40-an ditambah 9 satuan Kemudian 40-an nilainya sama dengan 40 Dan 9 satuan nilainya sama dengan 9 Maka hasilnya sama dengan 40 ditambah 9 Oke anak-anak hebat Materi hari ini Alhamdulillah sudah tersampaikan Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh